Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Adi AJS di video kali ini saya akan review dengan singkat dua jam tangan sekaligus yakni merek digitek yang modelnya hampir sama yang pertama yakni digitek 2150T dan yang kedua adalah digitek 5150T yang ini full digital sedangkan yang ini dual time atau analog dan digital Oke kita lihat persamanya dulu yang pertama persamanya adalah talinya yang sama persis dari bahan serta-serta ukurannya lubangnya gede-gede ya ada dua lubang persis ini kemudian sedikit kaku ya sedikit kaku namun tebal ya di bagian atas seperti ini sama persis di pengikatnya bertulisan digitek dan di bakalnya ini bertuliskan digitek terbuat dari ABS ya bukan stainless namun kokoh juga kemudian di bodinya bodinya sama-sama terbuat dari ABS merupakan bahan dasar bodi jam tangan kemudian untuk disini ya terlihat tebal ya karena selain di bezel dasarnya kemudian ada hiasan yang seperti mencengkram si bezel ini ya nih kedua-duanya memiliki desain yang sama lihat di bagian belakangnya dulu ya di bagian belakangnya itu ada tutup berupa ABS jadi ini tutup kedua jadi dia sudah water resist dan mutresis atau tahan dari lumpur ya ini terbuat dari ABS kemudian ada tulisannya digitek fishman special edition dengan nomor seri di bagian sebelah kiri ya yang membedakan hanya nomor serinya saja ada gambarnya ikan nih keren diikat oleh empat bocah ini dua dan ini dua jadi kalau ingin membuka tinggal di tekan gini aja kemudian dibuka di sini bertuliskan fishman ya atau kita sebut apa ya manusia ikan atau nelayan ya kemudian di sini ada dua tombol samping kiri dan samping kanan dua tombol jadi tombolnya beda yang di sini modelnya bulat dan di sini yang kotak ya kotak agak tenggelam nih ya menyatu dengan bodi kalau ini kan timbul Oke ini kemudian di dialnya ini terbuat dari Mika kemudian sudah dilengkapi dengan anti gores sudah ada water resist ya di sini tulisannya water resist digitek sudah terbukti water resist sekitar 10 bar kemudian di sini ada hiasan hiasan berupa baut ya untuk memperkokoh tampilannya nih untuk menunya yakni ini menu utama sudah tertampil lengkap waktu dan kalender di bagian atas hari kemudian bulan tanggal jam menit dan detik ini tampil utama sudah satu tampilan sudah menampilkan semuanya kemudian alarm ini alarm ya kemudian stopwatch dan dual time atau waktu kedua seperti itu ada timer dan kembali ke menu utama ya ini ada tombol lampu ini tadi tombol mode dan ini tombol menambah angka dan ini tombol setnya ya nanti linknya saya sertakan untuk settingannya saya sertakan linknya untuk cara settingnya kemudian yang digitek 2150 ini ya sama persis hanya dia mempunyai fitur dual time atau analog dan digital ya namun di sini perbedaannya adalah lampunya dia redup ya dia latar belakangnya biru kurang terang beda sama yang ini putih ya kemudian disini tombol mode ini tombol mode di tampilan utama sudah menampilkan lengkap hari kalender tanggal bulan kemudian waktu ya kemudian menu kedua ada stopwatch menu ketiga alarm dan menu keempat setting jadi mesinnya berbeda ya yang ini dual time yang ini single time oke dan dan di sini dan di sini adalah kronnya untuk mengatur jam tangan untuk mengatur jarum jam tangan ya nah di sini tidak ada angka-angka ya hanya berupa bar bar ini berupa bar bar pengganti angka-angka ini ya untuk bahannya sama persis dengan ini dan yang membedakan hanyalah di tipenya ya ini digital dan dual time kita coba saja ya Oh ya untuk dimensinya untuk dimensinya itu sekitar 51 mm dengan ketebalan 16.7 mm jadi tebal dan lumayan besar cocok untuk teman-teman yang mempunyai lingkar tangan yang gede medium dan besar ya seperti ini coba saya pasang dulu di tangan seperti ini ya tidak terlalu kelihatan besar di tangan saya lingkar tangan saya sekitar 19 mm seperti ini cukup pas ya dan tembal ya keren ini yang lima yang 2150 ini penampakannya seperti ini jadi sama-sama kerennya maco dan kelihatannya futuristik untuk warna-warannya ada beberapa macam warnanya seperti berikut ya bisa kalian pilih dan harganya silahkan cari di marketplace ya kisarannya itu kalau yang ini sekitar 180 dan yang ini sekitar 230-an ya Oke demikian saja review singkatnya semoga bermanfaat ya terima kasih mohon maaf atas kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati